Madura United akhirnya resmi umumkan berpisah dengan Jacob Mahler. Jacob Mahler jadi pemain asing terakhir yang hengkan dari Madura United. Praktis semua pemain asing Madura United musim lalu resmi dilepas. Terbaru Madura United dikaitkan dengan pemain asing Wagner Augusto Guimaraes dos Santos. Pemain yang akrab di Sapa Dida tersebut merupakan penjaga gawang asal Brazil. Pemain berusia 26 tahun tersebut kini berstatus tanpa tim. Dida terakhir bermain CF Estrela kontestan kasta tertinggi Liga Portugal. Di CF Estrela Dida merupakan penjaga gawang kedua. Tidak heran selama dua musim bermain di CF Estrela Dida minim mendapat menit bermain. Dida hanya catatkan tujuh pertandingan dengan enam kali kebobolan dan dua kali clean sheet. Dida menjadi salah satu kandidat pengganti Lucas Frigiri yang sudah resmi dilepas Madura United. Selain Dida, Madura United juga dikaitkan dengan penjaga gawang lokal di Kriusron Afafa. Musim lalu dikriusron bermain untuk persik ke diri. Dikriusron catatkan 25 pertandingan dengan 37 kali kebobolan dan 8 kali clean sheet. Dikriusron kemungkinan akan dilepas persik ke diri musim depan. Karena tim berjuluk macan putih tersebut akan gunakan keeper asing musim depan. Dikriusron kemungkinan akan dilepas persik ke diri musim depan.